Salam Media Sriwijaya Terus berkarya dengan inovasi-inovasi kemasyarakat. Direktorat Polairut Polda Sumatera Selatan, Sumsel, hadirkan inovasi Airut Binjar atau Airut Bina Pelajar bagi anak-anak dan warga pesisir di Desa Kepayang Kabupaten Musi Banyuasin, Muba, dan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin. Selasa 29 November 2022, Inovasi Airut Binjar, salah satu inovasi unggulan Ditpolairut Polda Sumsel dalam memajukan dunia pendidikan di tanah air Indonesia. Selain itu bukti jika Ditpolairut Polda Sumsel berperan aktif untuk memajukan terutama anak-anak warga masyarakat pesisir. Hal ini dilakukan Ditpolairut supaya warga masyarakat khususnya yang berada di pesisir lebih maju dan tidak tertinggal dengan kemajuan zaman pada saat sekarang ini. Ditpolairut Polda Sumsel, mengiatkan program Airut Binjar di masyarakat pesisir supaya tidak tertinggal dengan dunia yang saat ini sudah menuju era digital. Ungkap Dirpolairut Polda Sumsel Kombes Polisi Dr. Andes Andreas Kusma E.D.M. Di lapangan bukan hanya personel Ditpolairut Polda Sumsel saja yang ambil bagian dalam hal belajar dan mengajar. Direktur Polairut Polda Sumsel Kombes Polisi Dr. Andes Andreas Kusma E.D.M. Orang nomor 1 Ditpolairut Polda Sumsel juga memberikan ilmunya kepada anak-anak sekolah terpencil yang berada di pesisir, di mana sekolah tersebut selain jauh juga kekurangan tenaga pendidik. Bukan hanya soal belajar mengajar, Ditpolairut Polda Sumsel juga membantu masyarakat pesisir dengan memberikan bantuan peralatan sekolah terutama pelajar di pesisir. Ditpolairut Polda Sumsel juga membantu pelajar yang kurang mampu dengan memberikan peralatan sekolah dan buku pelajaran jelas Kombes Polisi Andreas. Bapak-bapak, ada yang mau jadi teknik, ada yang mau jadi polri. Salah satu syarat untuk mencapai tujuan itu yaitu dengan kita sekolah. Satu sekolah. Kedua apa? Yang memberi elu, ibu guru. Yang tiga yang lebih penting, kita hormat sama orang tua, kita hormat sama orang tua, ya? Ya, pokoknya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.